Intro Hari ini, petugas Bia Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali melakukan kegiatan rutin dengan memeriksa barang bawaan penumpang yang tiba di Indonesia. Saat pemeriksaan, petugas kami menemukan penumpang yang membawa barang yang berisi sarung tangan perlengkapan memancing dengan cukup penuh. Petugas kami juga menghimbau kepada penumpang tersebut mengenai kategori barang yang harus dilaporkan terlebih dahulu sebelum berangkat ke luar negeri. Pemeriksaan, petugas Bia Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta Petugas kami kemudian menanyakan invoice pembelian barang tersebut kepada penumpang. Agar lebih jelas, petugas kami mengarahkan penumpang ke tempat pemeriksaan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Petugas kami kembali memeriksa dan menanyakan barang yang dibawa penumpang tersebut. Petugas kami menjelaskan mengenai pembawaan dan ketentuan pembawaan barang bawaan ke Indonesia. Di administrasi kita, SMPG kita disubah itu, untuk barang-barang yang memang bisa kita kategorikan juga barang pribadi penumpang lagi, maka akan di-hold dulu sementara, kamu bayar teks jadi kargo. Kargonya di sini. Akhirnya, penumpang setuju untuk melakukan pengurusan barangnya di kargo. Ntar ini kita kembalikan ke penerbanganannya, kayak ini tanya nih apa? Kip di udangnya dia, di kargo, ntar kamu bayar di gedung B, biar cukup setelah pembayaran, bisa kamu ambil itu barang. Tapi lama? Enggak. Kalau sandainya kamu memang punya invoice packing list, sama bukti bayar, bukti bayarnya, jangan-jangan-jangan. Kalau saya beli dari Cina, murah kayak gitu, ada bukti transfer bank. Kan ada yang tulisan itu loh, B. Iya, bukti transfer bank itu bisa. Penumpang juga memberikan pendapat dan saran mengenai barang titipan atau oleh-oleh dalam jumlah banyak yang akan dijual kembali. Saya kasih pendapatan aja ya, kita bawa barang ke sini untuk jualan, teman-teman nitip jualan online gitu. Setelah bawa, ternyata pajaknya harus berapa persen, berapa persen. Nah, harganya harus ikutin itu mungkin pengalaman baru juga itu harganya dicek dulu dan lain-lain. Gak sesuai dengan invoice kita gitu. Nah, mungkin lain kali, seperti yang tadi saya tanya, mungkin bisa lampirin bukti bayar transfer. Kalau bisa lewat transfer atau bank-in itu lebih enak ketimbang bayar cash gitu. Nah, tapi overall, biaya cukup oke. Dari segi itu tidak ada orangnya santai, menerangkan, dan lain-lain gitu. Jadi, tidak ada unsur. Mungkin ada orang bilang, biaya cukup itu maksa atau apa gitu. Tapi, selama pengalaman tadi itu pengen-pengen aja gitu. Enak gitu. Makasih ya. Petugas kami melihat dan menilai penumpang ini sangat kooperatif terhadap peraturan dan regulasi yang ada di Indonesia. Maka selanjutnya, petugas kami mengizikkan penumpang tersebut untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Selanjutnya, petugas kami menemukan penumpang yang kedapatan membawa rokok dan minuman alkohol yang melebihi batas kenantuan dalam kooper bawaannya. Penumpang menjelaskan bahwa mereka datang bertiga ke Indonesia. Pembatasan membawa rokok hanya diperbolehkan sebanyak 200 batang saja per orang. Karena penumpang tersebut berjumlah tiga orang, maka rokok yang boleh dibawa oleh penumpang tersebut hanya sejumlah 600 batang saja. Selain rokok yang melebihi batas ketentuan, ternyata petugas kami menemukan penumpang tersebut membawa minuman alkohol yang melebihi batas ketentuan. 000.000 pengarung, bukan? .000.000 tadiicy ее? .000.000.000.000. .000.000.000.000 .000.000.000.000. .000.000.000 .000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 kom relativelyJa. Oke, aku bisa해서 tetan kalau saya anak satu dapat tekan ada juga yang lain sedih breakd réfl futbol yang lain yang lain yang lain yang lain Minuman yang melebihi batas kenentuan, maka sisa dari kelebihan minuman tersebut tidak diperolehkan untuk dibawa ke Indonesia. Di sini, petugas kami melihat penumpang tersebut bingung dan kerap mempertanyakan aturan pembatasan dan ketentuan barang di Indonesia. Maka dari itu, segera petugas kami mengambil dan menjelaskan kepada penumpang mengenai aturan dan ketentuan yang ada pada custom declaration. Penumpang kemudian terlihat bersih keras dan cukup kesal atas barang bawaannya yang dipusnahkan karena melebihi batas ketentuan. Akhirnya, penumpang itu sendiri yang memusnahkan barang bawaannya. Dalam hal ini, rokok dan minuman yang melebihi batas ketentuan. Untuk itu, kami petugas biaya cukai menghimbau kepada penumpang untuk kooperatif dan memperhatikan aturan yang terdapat dalam custom declaration ketika hendak berpergian ke luar negeri maupun pulang dari luar negeri.